Kita akan bisa melihat naga tersebut dari segi ini mulutnya, giginya, matanya, hidungnya, mabut. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi di lokasi ini penuh dengan artefak-artefak kuno yang sangat luar biasa sekali. Baik itu berupa umpak-umpak maupun sebenarnya ini adalah jala duara atau saluran air suci. Jadi ini semacam pipah gitu ya, tapi terbuat dari batu. Ini merupakan sisa-sisa peradaban kuno, jadi ini diduga tempat masuknya air, ini diduga tempat keluarnya air yang bersambung dengan jala duara atau pancuran air yang berbentuk makara. Dan di lokasi ini banyak sekali fragment-fragment lumpang kecil. Banyak sekali yang diduga lumpang kecil ini merupakan jejak-jejak magis religi, yaitu semacam perdupaan atau persajian. Ada lumpang besar juga, ada balok-balok batu pak candi, penggilingan-penggilingan. Dan di sini ada selain lumpang-lumpang kecil juga ada beberapa fragment arca yang berkiri apalokiteswara atau buddha tantra gitu ya. Satu, dua, tiga, empat yang semuanya berupa fragment, termasuk kemudian kemuncak. Jika kita lihat di sini juga banyak sekali fragment-fragment pipisan. Nah, umpak-umpak batu, berbagai macam fragment, bahkan di sini itu ada semacam hiasan ya. Hiasan seperti kalah ya, yaitu seperti kalah, kalah. Jadi kemungkinan ini juga merupakan bagian dari sebuah bangunan suci. Nah, gitu. Selain itu juga artefak-artefak yang lain, banyak batu lumpang dan batu gandik raksasa. Ini juga luar biasa sekali. Misalnya di sini gitu ya, ini adalah artefak yang tiada duanya ya. Sangat besar sekali, sebuah lumpang batu yang ditutup dengan batu gandik raksasa. Kemungkinan dahulu memang lumpang batu ya, ini kita coba kita buka. Lah, ini ada lumpang batu yang besar, kemungkinan ini untuk menghaluskan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan pada masa kuno, peradaban kuno gitu ya. Yang ternyata ada tutupnya, ditutup oleh batu gandik kemungkinan untuk kemudian agar tidak kotor, agar tidak kemasukan air hujan gitu ya. Dan selain gitu, artefak-artefak yang penting ini, yang paling sangat monumental adalah semacam Gua Pertapaan. Yang diduga Gua ini dibangun pada abad ke-11 ya, era Erlangga atau era Kadiri gitu ya. Dan di sini nanti kita menaiki dan menuju sebuah Gua Pertapaan, dengan sebuah kapurah yang terlihatnya baru ya. Ada arcaan Harimau, balok-balok batu candi, ada arca Dewasiwa, Ganesha gitu ya. Dan coba kita memasuki area yang ternyata sampai saat ini itu masih menjadi situs religi. Yaitu kondisi alamnya masih terawat dan kondisinya 80% masih begitu alami gitu ya. Dan bagaimana kemudian mencitrakan suasana era kerajaan zaman dulu. Hampir-hampir tidak ada semen, hampir-hampir tidak ada beton. Beton, lantainya terbuat dari batu alam yang ditata sedemian rupa, begitu elok. Talut-talut masih menggunakan batu alam. Dan kemudian kita memasuki area yang suci, sebuah tangga ya, yang menuju ke Gua. Diduga kemudian, tangga yang sangat panjang ini, ini memang sebagai tanda. Artinya, Gua itu pada masa lalu menjadi situs religi yang sangat suci atau disucikan. Jika kita lihat tangga ini, maka tangga ini sangat panjang dan sangat tinggi. Dan semuanya terbuat dari balok-balok batu candi. Pertanyaan kemudian, kita lihat tangga ini. Jadi, kita memasuki sebuah tinggalan yang merupakan jejak-jejak peradaban masa lalu. Gua Pertapaan mulai dibangun sejak era Erlangga. Sebagaimana Gua Pertapaan yang ada di lokasi ini, yaitu Gua Gembiang, yang ada di Desa Kuripansari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojogerto, Jawa Timur. Ternyata secara arsitek, yaitu mulut gua yang berbentuk persegi panjang ini, ini memiliki korelasi yang sama dengan gua-gua sejaman, yaitu Gua Selomangleng yang ada di Kediri, Gua Selomangleng yang ada di Tulung Agung. Nah, ini termasuk kemudian gua-gua yang ada di Gunung Kawi di Pulau Bali. Jika kita memasuki area gua, area paling suci ini, semacam ada gapurah masuk yang menandakan gapurah adalah membatasi area luar, profan, keseharian, dan area dalam atau area njeru yang memiliki makna magis dan sakral. Karena kesakralnya di zaman dulu, kita mencoba mendalami hal itu dengan menyopot alas kaki kita ya, dan kita mencoba menelisik dan mengeksplor gua yang sangat bersejarah ini. Mulai dari samping kanan, dinding-dinding gua, yang diduga memang ini adalah sengaja gua buatan ya. Untuk sementara, tarikhnya adalah abad ke-11 Masahi, era Raja Erlangga, kemudian diteruskan era Kediri, Singosari, sampai kemudian Majapahit akhir. Karena inskripsi di Lereng Gunung Penanggungan berakhir, pembangunan Candi tahun 1511 Masahi, atau awal abad ke-16 Masahi, di mana kondisi pedalaman Jawa ini masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di sini, kita juga ada menemukan semacam batu kotak ya, entah itu sepanjang bakalan prasasti, atau batu peringatan, atau batu angka tahun unfinished gitu ya, dan kemudian ada beberapa balok-balok kayu, ini sebenarnya adalah landasan kepala, atau untuk tidur ya, untuk tidur, apakah memang orang zaman dulu tidur, bukan menggunakan bantal ya, melenggan balok-balok kayu, kita mengingatkan pada film-film di era klasik Tiongkok. Peradaban Cina juga tidur di atas balok-balok kayu, nah seperti ini. Dan di sini, sebelum kita memasuki goa utama ya, di sini kita bisa lihat bahwasannya di sini penuh dengan bunga-bunga wangian, sebagai sebaik unsur persajian, termasuk kemudian nasi, lauk pauk, kopi, ya kemudian beberapa perdupaan, yang artinya sampai saat ini goa ini masih disakralkan, dan menjadi situs magis religi oleh sebagian masyarakat. Jika kita kemudian memasuki adalah semacam apanah kain putih yang sangat misterius ini, coba kita berusaha mengeksplor, rahayu, 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 rahayu. Nah, ternyata di sini kita menemukan bukan saja artefak ya, bukan juga bendera, tetapi ini adalah kipas. Tapi di sini, jika kita rahayu, 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 seperti inilah kemudian dalamnya ya. Nah, jika kita tengok bagaimana kemudian, biar masyarakat tahu dalamnya ya. Jadi ternyata ini, mungkin samping kiri saja ini kita coba mengeksplor. Nah, ternyata diduga ini adalah bagian dari sebuah goa pertapaan, yang sampai saat ini itu menjadi situs religi oleh sebagian masyarakat. Rahayu, mbak, permisi, mbak, rahayu penuh dengan balok-balok batu candi, ya penuh dengan kemudian persajian, takdiran, perdupaan, dan anekah berbagai macam bunga-bunga, wawangian. Dan diduga ceruk ini merupakan ceruk yang paling magis, tempat maha pertapa, tempat maha yogi, tempat maha, apa namanya, resi ya. Ya, kemudian sebagai pembina dari bangunan suci ini pada masa lalunya. Yang diduga kemudian, sebagian besar masyarakat dianggap ini adalah gudang musaka ya. Nah, ini, bahkan di sini ada saluran air kuno ya, inilah yang disebut dengan jala tuara itu, saluran air yang terbawa dari batu, kemungkinan dahulu untuk mengalirkan air suci. Atau juga bisa jadi di sekitar goa ini, ada semacam pemandian kuno ya, yang belum ditemukan atau belum tergali hingga saat ini. Rahayu mba, rahayu mba, permisi mba, putuni pun sowan, kita kembalikan lagi ke asal semula. Dan jika kita melihat di area ini, yang masyarakat mengenalnya sebagai, apa namanya, goa putri gitu ya. Goa putri itu terdiri dari, diduga ini adalah semacam batur, atau pelinggih pada masa kuno ya. Semacam diduga ada semacam, apa namanya, tempat yang ditinggikan dengan balok-balok batu kuno, semacam batur ya. Nah, di sinilah goa putri itu. Di sini goa putri yang cukup magis dan sakral itu ya, sama dengan ceruk pertapaan di lereng gunung penanggungan, fungsinya adalah pertapaan di masa kuno ya, yang dengan di depannya itu, ada semacam batas batu-patu candi. Sebagaimana goa kendali sodoh, yang ada di lereng gunung bekel penanggungan, juga memiliki makna seperti ini, sebagai goa pertapaan, bahkan reliefnya itu masih utuh ketika waktu itu ya, saat ini banyak yang hilang, misalnya relief Bimaruchi, kemudian Arjuna Wiwaha, yaitu Arjuna ketika pertapaan di goda bidadari itu, kemudian yang sampai saat ini yang masih tersisa adalah cerita Panji, pengembaraan Panji, yaitu Panji dan Chandra Tirana, didampingi oleh dua kadean yang saat ini adalah Semar dan Petruk, menuju semua pertapaan di lereng gunung. Kemudian di situ, kemudian memainkan musik vina, di pancuran, di dekat pancuran, yang diduka pancuran tersebut adalah petirtaan Jolotundoh, kemudian naik kemudian ke sebuah pertapaan, sehingga sampai lah kemudian menghadap lautan luas, sebagai lambang sebuah ilmu yang tak terbatas. Di sinilah kemudian, kita sudah memasuki goa Mbale, atau goa utama yang cukup lebar, yang diduga muat sekitar 50 orang, yang di sampingnya ternyata masyarakat memberikan nama goa derajat, mungkin nama derajat inilah yang menurut saya lupa, terus kemudian goa derajat inilah yang diduga, sebuah goa yang menurut cerita tutur, semacam menara pandang, namun diduga di dalamnya juga memiliki makna yang sangat magis. Untuk memasuki area goa derajat, ternyata jalannya juga tidak begitu rata, melewati beberapa batu-batu cadas yang runcing, yang diduga memang ini adalah simbol pengembaraan menuju gunung-gunung pada waktu itu, yang itu harus samit, harus mendaki gunung, melewati berbagai macam hutan belantara, kemudian memasuki area suci, dengan balok-balok batu candi, yang tersusun seperti tangga, yaitu merupakan area batas suci, area profan yang terdiri dari begitu gunung-gunung dan batu-batu runcing, kemudian area suci yang begitu luar biasa dengan balok-balok batu candi. Nah ini ternyata ada dua, samping kanan dan samping kiri, ini merupakan juga tangga masuk dari arah sana, dibawa juga banyak sekali balok-balok batu batak kuno. Inilah kita sudah memasuki goa derajat yang diduga dijaga oleh ular naga raksasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi goa ini sangat luar biasa sekali, pintunya sempit, dalamnya lebar, ada cendelanya, yang bisa memantau kehidupan di depan goa balik atau goa utama, yang termasuk kemudian bisa memantau siapa saja yang memasuki atau menaiki area tangga, ataupun dan berundak-undak itu dari sini ya. Jadi pintu yang sangat luar biasa sekali, dan goa inilah sehingga kemudian masyarakat selain menyebut goa derajat, itu adalah goa gardu atau goa menara pantau. Nah di sini ternyata ada banyak tahuan di sini, ini diduga semacam ceruk persajian ya, bisa dahulu diduga untuk menaruh arca, atau sesaji, atau juga tempat duduk para pertapah. Nah di sinilah naga raksasa tersebut sudah kita temukan ya, kita akan bisa melihat naga tersebut dari segi mulutnya, giginya, matanya, hidungnya, makbutanya. Dan ini ada semacam jenggernya, diduga dari naga inilah kemudian, yang memirip dengan ular kobra. Ini diduga jenis naga ular kobra ini, mulai diperkenalkan di Jawa Timur ini sejak abad ke-11 Masahi. Sehingga goa ini diduga dibangun era kerajaan Kahuripan, kemudian terus dilestarikan hingga kerajaan Kadiri, Singosari, hingga kerajaan Majapai. Goa yang dijaga ular naga. Diduga kemudian goa ini, kemudian ada semacam tempat duduk para pertapah. Juga bisa diinterpretasi sebagai tempat untuk meletakkan sesaji, gitu ya. Bahkan ada semacam goa-goa dan lorong-lorong yang diduga tembus istana kerajaan Majapahit, atau kemudian sebagian masyarakat menduga tembus sampai di Laut Kedul, ya. Yang sampai istana Nyai Rorok Kedul, nah ini. Dan selain kemudian ceruk-ceruk yang memiliki lubang-lubang yang, apa namanya, yang sangat dalam ini, ini kemudian goa ini diduga memang goa yang dibuat, ya. Yang sengaja dibuat, diduga memang peninggalan, peradaban-peradaban kuno. Selain kemudian goa balai, goa derajat, di samping kiri juga, masyarakat mengenalnya sebagai goa dapur, ya. Coba kita teruskan sampai ke goa dapur, biar lengkap, gitu ya. Jadi oke, setelah kemudian kita menelusuri goa utama, masyarakat mengenalnya sebagai goa balai, kemudian yang di samping kanan, masyarakat mengenalnya sebagai goa derajat. Dan ternyata di samping kiri, ini masih ada lagi dengan jarak yang lebih, apa ya, lebih agak jauh sedikit dari goa utama atau goa balai. Masyarakat mengenalnya sebagai goa dapur. Bagaimana penampakan anda seperti apa? Sekali lagi, diduga pada masa lalu, itu banyak bronjolan-bronjolan, yaitu batu-batu cadas. Ini dibiarkan sedemikian rupa, untuk mengingatkan, ya, sebuah perjalanan dari para perjalan suci atau para pengembara guna mencari ilmu sejati, itu melewati berbagai macam rintangan, tantangan, dan hambatan yang harus dilalui di gunung-gunung, ya. Termasuk kemudian dari kisah Arjuna Wiwaha, ketika Arjuna bertapa, itu juga banyak sekali hambatan. Baik itu kemudian oleh para pemburu tua, kemudian oleh seorang pendeta tua, kemudian oleh celeng serengdi, maupun para bidadari yang menggoda dan tidak merontokkan, apa namanya, nafsu dari Arjuna. Namun kemudian Arjuna bisa mengatasi itu semua. Nah, kita kemudian sampai kemudian goa dapur, ya. Ada beberapa batu yang mirip seperti makota raja, gitu ya. Dan ada beberapa batu besar sebagai penghalang atau semacam simbol rintangan untuk menggapai sebuah kesempurnaan ilmu itu untuk menuju sebuah goa. Jadi, di sini ada ceruk, ya. Ceruk alami. Nah, yang kemudian, ini diduga dahulunya adalah tempat para kadian, ya. Dalam cerita panci itu, Semar dan, apa namanya, Petruk itu tidur di bawah, gitu. Tidur di bawah, sedangkan kemudian Abhimanyu atau Arjuna itu bertapa di dalam goa, ya. Nah, di sini. Ini ada balok-balok batu candi dan penampakannya ternyata semuanya berwarna kuning seperti emas. Dan jika kita memasukinya, pada area suci ini sama, ada batu-batu misterius, ada batu persajian, gitu, ya. Jadi, rahayu, rahayu, rahayu. Kita harus, apa namanya, menundukan sebagai rasa rendah hati dari kita semuanya. Dan di sini ada semacam ceruk, ya. Yang semacam, apa namanya, untuk bertapa. Bahkan diduga ini tempat bertapaan yang cukup luas, gitu, ya. Dan cukup besar, gitu, ya. Dan mungkin saja kemudian masyarakat menganggapnya ini adalah goa dapur untuk memasak. Namun sebenarnya mungkin ini adalah untuk bertapa, ya. Bertapa para tamu, yaitu para pangsawan muda, para pangeran muda, maupun orang-orang yang hendak kemudian mengasingkan diri dari segala gemerlapnya dunia untuk fokus bermeditasi atau untuk fokus mendekatkan diri sama yang maha kuasa, ya. Guna menjemput moksah. Jadi ini adalah goa yang sangat luar biasa sekali. Bahkan diduga pertapaan ini ada cerita tentang datangnya Dewa Andaru yang dicari para pemimpin. Di situ diceritakan dalam pewayangan bahwasannya ketika kemudian berburu cahaya Andaru itu ada Sambah, Sambadah, dan kemudian Abimanyu. Jadi ketika Sambah mau bertapa di sebuah gunung, itu kemudian mendapatkan cahaya masuk ke dalam tubuhnya. Saking girangnya, Sambah ini berpista, ya. Berpista, kemudian apa namanya, berfoya-foya, saking senangnya dan girangnya, minum-minum yang banyak. Kemudian, apa namanya, cahaya itu melesat karena dia itu merasa terlalu sombong ketika mendapatkan waju ke Prabon. Cahaya tersebut masuk ke dalam tubuh Sambadah. Tapi begitu juga Sambadah digoda oleh seorang parwati, ya. Dewi Durga, itu tidak mau menguji. Tidak mau menguji Sambadah dengan wanita yang cantik. Ternyata Sambadah ini tergoda dengan kecantikannya dari Dewi Durga. Akhirnya melakukan tindakan yang tidak senonoh dan akhirnya cahaya antaruh ini keluar dari tubuhnya. Sehingga masuk ke dalam tubuh Abimanyu. Begitu juga kemudian Dewi Durga menggoda Abimanyu dengan sosok wanita cantik, molek, dan menggoda. Tapi Abimanyu kemudian tidak sedikitpun tertarik kepada Dewi Durga tersebut. Bahkan Semar pun marah-marah dan kemudian tidak mau memukul Dewi Durga karena terlalu menggoda tuanya tersebut. Sehingga akhirnya cahaya antaruh ini berhasil didapatkan oleh Abimanyu karena pertapaannya sangat usuk yang tidak tergoda oleh apapun juga. Semoga kemudian penjelasan ini diambil dari kisah-kisah kuno maupun kisah-kisah pewayangan, gitu ya. Menjadi kemudian cerminan bagi kehidupan saat ini yang banyak kemudian dari kita selalu menuruti hawa nafsu dan meninggalkan segala kebijaksanaan dan tata kerama. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!